Intro Surabaya, PLT Wali Kota Surabaya Wisnu Saktibwana meminta tambahan 8.000 lebih vaksin COVID-19 Sinovac ini dilakukan untuk tenaga publik seperti polisi, TNI, Satpol PP, Linmas, dan lain-lain yang mengaku tenaga publik itu selama ini berinteraksi dengan masyarakat secara langsung pelaksanaan vaksin COVID-19 di Surabaya akan dilakukan pada Jumat 15 Januari 2021 di Balai Kota kemudian dilanjutkan hari berikutnya pada vaksinator prioritas sementara melalui rapat koordinasi bersama Kabupaten Jatim Koviva Indra Prawansa Pemkot Surabaya sudah dilaporkan semua kesiapan baik tenaga vaksinator maupun tenaga penunjang untuk vaksin namun pada prinsipnya Surabaya sudah siap Lalu 16 warga Surabaya diajukan ke pemerintahan pusat untuk mendapat vaksin COVID-19 di Sinovac namun dari 16 orang, hanya 12 yang lolos 12 orang diantaranya Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan, dan Toko Masyarakat hari berikutnya, pemberian vaksin COVID-19 Sinovac dan juga kepada tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik 12 orang yang divaksin ini sudah melalui screening Wisnu mengatakan dari jajaran Forkopimda, yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kota Surabaya, Febria Rahmanita, hingga Toko Masyarakat Sementara Kadir Kesehatan, Kebria Rahmanita mengaku siap untuk divaksin Ia pun berharap agar lolos asismen untuk mendapatkan vaksin awal itu Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax